Oke kita mulai, selamat siang kepada para peserta webinar, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti webinar kita pada siang hari ini dan tentunya webinar kita ini adalah webinar yang rutin yang kita lakukan tiap minggu, ya karena minggu lalu tidak ada karena ada kegiatan yang bertumpuk ya Oke, jadi kita tetap lakukan juga sebenarnya untuk kegiatan ini rutin, boleh dicek aja di Youtube kita nanti di Optimix dan di portalnya Aceh Pasifik dimana kita rutin mengadakan webinar tiap minggu, kalau dengan webinar kita dulu dengan CFD, yang pertama dengan CFD, kemudian yang kedua dengan Structure Nah ini yang kedua sekarang ini adalah Structure yang ulangan yang kedua Jadi yang kalau Mechanical itu yang bagian Structure, dulu dengan Mechanical bagian Break Design Nah yang ini dengan bangunan ya, jadi yang kali ini berkaitan dengan bangunan, building yang kita bawa topiknya dengan judul Refraging Simulation to Safe Life dengan Studi Designing Redquake Resistance Structure Jadi sedikit perkenalan dulu ya dari webinar ini yang dilenggarakan siapa ini saya perkenalkan dulu, kita dari PT Aca Pasifik Nah kalau PT Aca Pasifik ini adalah perusahaan yang sudah bergerak di bidang software industri ya industri perangkat lunak dari tahun 1990-an, disini di 30 tahun dan ada di 5 negara, boleh dilihat bendera negaranya dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga di Australia Jadi secara besarnya perusahaan perusahaan atau perusahaan ANC Pasifik ini adalah perusahaan yang bergerak di industri perangkat lunak, industri software dengan 30 ribu channel partner dan juga staff-staff yang bekerja sekitar 180 lebih. Kemudian solusi apa aja sih yang ada di PT HACA Pacific sebagai perusahaan industri perangkat lunak, industri perusahaan software. Di sini PT HACA Pacific menyediakan berbagai solusi. Boleh dilihat di layar para peserta di sini. Kita ada di Engineering Simulation. Yang akan kita bahas juga di webinar pada siang hari ini. Dengan Engineering Simulation dengan software-nya tersebut adalah software ANSIS. Kemudian ada CAT and PLM Solution. Ini dengan software yang kita bawa dengan nama Creo dan Winchill. Dan juga kita ada juga di bagian software manufaktur ya. Software manufaktur untuk solusi-solusi manufakturing yang kita kenal dengan CAM Software. Ini dengan brand yang kita bawa adalah brand Hexagon. Dan juga selain dari software-software tersebut, kita juga ada bergerak di perangkat juga, perangkat hardware. Di sini ada IoT dengan Intern of Things, dengan produk yang kita bawa di sini adalah Contact dan Thingworks. Nah, Thingworks ini dari PTC juga. Jadi selain PTC, selain menyediakan software gambar dengan nama Creo, PTC juga menyediakan software untuk IoT Solution dengan nama Thingworks. Bekerja sama dengan Contact untuk penyediaan sensor-sensornya. Dan juga di sini ada solusi juga untuk Augmented Reality ya. Jadi ke depannya kita tahu industri ini akan sangat bergantung dengan namanya visualisasi, visualisasi tampilan. Karena itu maka Augmented Reality ini menjadi suatu kebutuhan yang akan dimulai dari sekarang dan ke depan juga. Nah, tentunya yang kita bawa di sini adalah brandnya dengan nama Vuforia. Dan juga tidak lupa juga kita punya brand untuk 3D printing ya, 3D printing di sini di bawah, di bawah kanan, di pojok bawah kanan. Kita ada juga menyediakan solusi untuk printer tiga dimensi dengan brand atau merek yang kita bawa adalah RISE 3D. Jadi kita menyediakan berbagai solusi di bidang industri software dan juga industri di Internet of Things atau IoT. Tentunya yang kita usung adalah Engineering Excellent, kemudian juga Manufacturing Efficiency, dan juga Service Optimization. Oke, itu dari PT ACA Pacific, kemudian juga PT ACA Pacific bekerja sama juga dengan PT Optimax Rima Teknik untuk pengembangan bisnis di software simulasi yang kita tahu juga dengan software Hansis ya, yang kita bawa di sini mereknya tadi, software Hansis. Jadi Optimax Rima Teknik ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran software, rangkat pirati lunak juga, dan juga bergerak di bagian technical support, consulting, dan juga pelatihan untuk pelatihan-pelatihan di software Hansis ini. Jadi sebagaimana kita tahu, software Hansis ini memiliki banyak produk-produk software lagi ya, yang dibawa oleh Hansis. Ada software mechanical, ada software Rida Fluent, ada software Turbo Missionary, CFX, kemudian software Discrete Elements, seperti Rocky, software Automagnetic seperti HPSS, Maxwell. Nah, semuanya itu kita lakukan pengembangannya, bekerjasama dengan PT Optimax Rima Teknik. Dan juga yang kita tahu di sini, Hansis, yang kita bawa ya, brand yang kita bawa adalah Hansis, di mana Hansis itu adalah industri leader dalam hal simulasi. Ya, boleh dicek aja ya di internet, yang sekarang sangat gampang diakses, di mana software simulasi yang paling sering dan paling sangat terkenal ya, sangat terkenal digunakan terutama di jurnal-jurnal, juga di bagian R&D Design di manufaktur juga, itu dengan nama software Hansis. Kemudian juga simulation adalah core business-nya Hansis, di mana Hansis itu memang fokus untuk simulasi saja, tidak mengembangkan software lain selain simulasi, jadi hanya fokus mengembangkan software-software yang berkaitan dengan simulasi engineering. Tidak masuk ke dalam software gambar, tidak masuk ke dalam software manufakturing, atau software perkantoran mungkin ya, jadi software ini khususnya untuk software simulasi. Kemudian juga ya ini sebagai posisi, di mana Hansis ini terus berkembang, boleh dilihat juga di versi yang sekarang ya, versi 2023, versi yang pertama, itu juga banyak perubahan, tentunya melengkapi atau menambahkan fitur-fitur yang belum ada di versi sebelumnya, jadi lebih bagus untuk versi yang sekarang, versi terbaru, versi 2023, generasi pertama R1. Oke, itu sekelas perkenalan dari produk software Hansis, untuk produk portfolio-nya di sini, boleh dilihat di layar, mungkin beberapa familiar di bagian tengah ya, di bagian tengah di sini, structure, di bagian sini ya, di bagian structure, di sini ada mechanical, LS Dyna, kemudian di bagian fluid, itu ada Fluent, beberapa sudah sangat familiar dengan software ini, Fluent, kemudian juga di bagian 3D Design, ini baru, ada Discovery, ada Space Claim, dan juga yang kurang familiar, yang sebelah kiri ya, bagian warna kuning, warna kuning-kuning di sini, ada material, ada platform, ada Autonomous, ada Embedded, Digital Twin, Safety, kemudian di sebelah kanan juga, ada Semiconductor, jadi sebenarnya software Hansis itu memiliki banyak, ragam software-software lain, yang dibawa oleh, produk Hansis tersebut, tapi untuk sekarang, kita masih fokus di bagian structure, dan fluid, terutama untuk webinar kita, di tiap minggunya, kita sering membahas, yang namanya, kasus Fluent, kasus Fluida di Fluent, kasus struktur di mechanical, kemudian kasus struktur di LS Dyna, dan juga, kemarin sempat juga dicoba di, kasus optik sehat cahaya di Speos, dan ini baru juga ya, Speos untuk optik, simulasi optik. Oke, seperti itu, perkenalan dari, kita sebagai, perusahaan, PT AC Pacific, dan PT Optimus 5 Teknik, dan juga, brand Hansis, yang kita bawa, di, webinar kali ini. Terus selanjutnya, akan saya, serahkan kepada pemateri, disini ada yang blog Ness, yang akan membawakan materi, mengenai, tadi ya, desain, real life bangunan ya. Oke, silakan kepada gue Ness, untuk mulai presentasinya. Oke, terima kasih Mas Andri, atas, presentasi-nya, ini saya izin share screen ya. Oke, jadi, berbeda dari, webinar-webinar sebelumnya, yang mungkin, materinya ke manufacturing, ke otomotif, nah sekarang, kita main ke ranah, yang, construction, nah dimana, sekarang kan lagi, dari kemana-kemana, banyak kasus, gempa bumi ya. Nah, jadi, ini juga sebenarnya, salah satu faktor penting juga, dalam melakukan, pembuatan, atau designing, dari, struktur. Jadi, kita harus, memikirkan juga, untuk, earthquake resistance-nya, jadi, untuk ketahanan dari, gempa bumi-nya. disini, nanti kita akan, membicarakan, mengenai, response, spectrum analysis, menggunakan ANSIS, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita ke sana, saya ingin, menjelaskan terlebih dahulu, mengenai, solusi-solusi apa aja sih, yang bisa dilakukan di ANSIS, pada bidang, sipil, dan juga construction. Nah, terus baru setelah itu, saya akan, melakukan brief demo, karena waktunya yang singkat ya, dan, memang ini lebih ke webinar, gitu, jadi kita, brief demo aja nanti, untuk case study, untuk response spectrum analysis, atau yang berhubungan dengan, biasanya mungkin lebih terkenal juga, sama seismic analysis, seperti itu. Nah, jadi, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Andri, sebenarnya ANSIS itu, produknya itu ada banyak banget, jadi, ada di strukturnya, ada di fluid, elektromagnetics, dan lain-lain. nah, di sini, yang saya highlight, yang saya point out, ada beberapa hal yang bisa dilakukan di construction, yang bisa dilakukan, yang bisa, ANSIS berikan solusinya, untuk, melakukan desain, untuk melakukan simulasi, itu, pertama, ada structural design, dan stability, ya, sebenarnya ini seismic juga masuk ke, ini ya, stability-nya, tapi di sini saya keluarkan, karena nanti kita akan lebih membahas, lebih detail, di seismic analysis-nya, terus bisa juga untuk, blast and, nah, di structural design and stability itu, biasanya, kita membicarakan mengenai, pastinya adalah kekuatan dari struktur itu sendiri, nah, ini, bahkan di ANSIS itu, juga bisa melakukan, simulasi, soil, dan structure interaction-nya, jadi, kita bisa memasukkan, material-material, geoteknik, geomekanik material, di ANSIS-nya itu sendiri, kita bisa mendefinisikan, mendefinisikan dari, material, si soil-nya itu, itu kita bisa definisikan juga, di ANSIS, dan ada beberapa library-nya, juga, nah, terus, pastinya kan, kayak kekuatan dari si betonnya, misalnya, terus kolomnya, itu seperti apa, itu pastinya, bisa dilakukan menggunakan ANSIS struktural, terus, setelah itu, misalnya ini ada efek dari, angin, atau wind-induced deformation, ya, itu, itu kita bisa juga analisis, terus buckling juga, ini penting banget, kalau misalnya ada, beban-beban yang, namanya, kompresi, itu kan pastinya, akan menyebabkan buckling, nah, dimana buckling ini, sangat berbahaya, karena buckling itu, terjadinya tiba-tiba, dan, katastrophic, gitu, jadi, tiba-tiba deformasi itu, sangat besar, apabila terjadi buckling, setelah melewati dari, apa namanya, compression, strike-nya itu, dia akan melakukan buckling, terjadi buckling, nah, terus, plus an explosion, nah, ini sangat bahaya, pastinya, kalau misalnya, ada kebakaran, atau ada ledakan di, gedung, gitu, atau di struktur, ini nanti akan seperti apa, misalnya, smoke, ini juga berhubungan juga, sama yang sebelahnya, itu adalah, fire and smoke management-nya, nah, itu nanti, misalnya, ini ada kendaraan, ada benda-benda, pas kena blast-nya itu, itu efeknya akan seperti apa, kebangunan, itu juga bisa dianalisis, nah, terus, ada juga water management, water management ini, sebenarnya bisa juga kita ngomongin, ke dam, gitu ya, jadi ke bendungan, terus nanti aliran, akan seperti apa, nanti ada contoh-contohnya juga, yang bisa ditampilkan, hasil-hasil dari paper-paper, yang sudah published, nah, ini tadi yang sudah, dijelaskan sedikit juga, ini ada fire and smoke management, jadi, sebenarnya ini, hampir konsepnya, mirip sama kayak HVAC, tapi biasanya, HVAC kan kita memang, membicarakan tentang, mendinginkan, mungkin ya, tujuannya lah, untuk mendinginkan suatu ruangan, nah, kalau fire and smoke management ini, jadi kita bisa tahu, nanti, misalnya, alur, dari, jalur, apa namanya, evakuasinya itu, seperti apa, gitu, nah, terus yang terakhir, kita akan membahas lebih detail, mengenai seismic analysis, nah, ini mungkin detail-detail saja, sekilas-sekilas saja, jadi, untuk construction, kita bisa memodalkan, dari beam, pastinya kan, kita jadi hanya membutuhkan, garis saja, dan kita bisa mendefinisikan, misalnya dia itu, I beam, atau misalnya L beam, dan lain-lain itu, kita bisa definisikan semuanya, terus kita juga bisa mendefinisikan, nanti dia misalnya, extreme extreme situation, gitu, misalnya, kalau bebannya itu, biasanya kan, pasti kalau kita melakukan designing itu, ada safety factornya, nah, kita nanti bisa mengetahui juga, ini safety factornya itu seperti apa, apakah nanti bisa, memenuhi dari code yang ada, terus, misalnya kita juga bisa mengetahui, lifespannya, atau lifetime, lifetime dari si, bangunan, yang kita buat, gitu, atau untuk itu, biasanya disebut juga, fatigue analysis, nah, seperti itu, nah, terus kita juga bisa, pastinya kita bisa menganalisis, untuk yang besar, atau bangunannya besar, ataupun yang kita lokal-lokal, nanti ada contohnya juga, nah, selanjutnya, pastinya kan, kalau kita melakukan designing nih, yang paling penting itu adalah, material, ini ada contohnya, di, jembatan ya, lebih ke jembatan decknya itu, misalnya, nanti kita mau ganti-ganti materialnya nih, misalnya pakai kayu, atau misalnya pakai steel, itu nanti akan seperti apa, gitu, dan bahkan ini juga untuk, di temporary bridge, jadi kita bisa melakukan analisis, dengan menggunakan berbagai macam material, seperti itu, nanti hasilnya, pastinya kan, berhubungan dengan costnya, itu akan seperti apa, responnya akan seperti apa, nah, ini tadi untuk yang bucklingnya, ini contoh-contohnya, ini misalnya dari, ada bangunan, nah, dari, kolomnya, nanti itu, apa namanya, maksimum dari buckling, force-nya itu berapa, itu compression force-nya berapa, kita bisa mengetahuinya, seperti itu, oke, jadi, bahkan bisa untuk linear buckling, contohnya yang di atas ini, yang garis lurus, putus-putus ini, atau misalnya, untuk non-linear bucklingnya pun, kita juga bisa memodelkan, seperti itu, oke, nah, ini tadi contohnya, kalau misalnya kita mau melakukan, designing yang, lebih sederhana, itu bukan lebih sederhana sih, yang lebih, lebih kecil ya, kalau tadi kan misalnya, bangunan, satu bangunan, ini kalau misalnya kita hanya memodelkan, tangga, itu nantikan seperti apa, ini kan pasti, berhubungan juga dengan, estetika gitu, misalnya kan kadang-kadang, dari arsiteknya, biasanya kan, yang selek, yang bermasalah itu, antara arsiteknya, dan juga dengan, civil engineer-nya, itu, dari construction-nya, arsiteknya pengennya, secantik mungkin, seindah mungkin, seunik mungkin, bentuknya, tapi dari segi, construction-nya, apakah bisa, apakah kuat, atau tidak, nah ini bisa juga dimodalkan, dengan ansi, sehingga model-model kita itu, inovatif, itu, terus selanjutnya lagi, nah ini untuk yang, model untuk big structure, jadi, misalnya, contohnya satu stadion pun, kita bisa modalkan, kita bisa memodalkan, dien, shell, jadi misalnya, kayak untuk memodalkan lantainya, kita pakai shell, shell model, itu juga bisa, nah ini contoh-contohnya, ini, ini first and second modes, berarti kita mencari tahu, untuk yang, modal analisisnya, jadi ingin mengetahui, eigenvalue, eigenfactor, mode shapesnya, itu akan seperti apa, dari frekuensi naturalnya, nah selanjutnya, ini juga untuk, mendesain, terhadap angin ya, ini konsepnya, agak-agak mirip, sama seismic analisis juga, kalau di ansis, jadi karena dia kan, angin itu kan, beragam ya, kecepatannya, nanti akan seperti apa, respon-responnya, dari masing-masing kecepatan tersebut, nah kita bisa mengetahui nih, oh kira-kira, potential failure pointsnya, itu di mana, gitu, kira-kira dia bakal gagalnya, itu di arah mana, nah yang berwarna merah ini, itu adalah, daerah-daerah yang stressnya, misalnya kita bisa mengetahui, nanti stressnya, deformasinya, strainnya pun, kita bisa mengetahui, kira-kira akan, seperti apa, dan yang fail, critical itu, di bagian mana, jadi kita misalnya bisa, menambahkan reinforcement, di daerah-daerah yang kritikal tersebut, nah ini contohnya, untuk yang blest, untuk explosion, jadi misalnya, ada ledakan, dari suatu gedung, atau bangunan, itu bisa dimodalkan juga, ini menggunakan explicit analysis, kita juga sering melakukan, explicit analysis ya, bisa dicek aja di YouTube, Optimax, atau di Aca juga, nah ini, tadi, satu gedung aja, ini bisa juga di, wilayah, misalnya perkantoran, gitu ya, yang padat, padat, padat penduduknya, padat gedungnya, itu juga bisa dianalisis, nah ini contohnya, juga yang lain, misalnya ada blest di dalam, terus nanti lebih ke, smoke managementnya, itu akan seperti apa, panasnya, itu akan seperti apa, seperti itu, jadi nanti kita bisa menentukan, jalur evakuasinya, nah ini contohnya juga, untuk yang, ini sama explicit analysis juga, untuk shock impact juga, jadi misalnya ada, beton, terus habis itu, terkena tembakan, itu akan seperti apa, apakah kita mau nembus, atau tidak, dan ini contohnya, itu yang sebelah kiri, itu adalah hasil simulasi, dan yang sebelah kanan ini, adalah hasil dari, eksperimennya, jadi hasilnya itu, sangat, hasilnya itu akurat, gitu ya, jadi dibandingkan kita melakukan, eksperimen yang mungkin akan, memakan baktu, sangat lama, dan juga biaya sangat tinggi, relatif lebih murah, dan lebih mudah, dengan menggunakan simulasi, seperti itu, oke, dan ini juga contohnya, misalnya tertabuk pesawat, itu seperti apa, dan bisa juga, tadi kan kita ngomongin struktur, itu kita juga bisa mengomong, membicarakan mengenai, yang fluid flow-nya, untuk yang CFD-nya, misalnya apabila ada tsunami, dari construction, itu akan seperti apa, terus ini juga untuk yang, water management, jadi kita juga bisa memodalkan, untuk spillway, nah spillway-nya itu model apa, itu bisa kita, analisis, oh ya, mungkin sedikit, disclaimer terlebih dahulu, saya sebenarnya, backgroundnya bukan dari sipil, tetapi saya mengeksplore-explore, biasa dari, kita dari ACA, dari OptiMax, itu selalu mengeksplore, di industri-industri lain, jadi dari automotive, dari manufacturing, dari construction, dari defense, itu biasa kita explore juga, jadi mungkin di sini, ada peserta-pesertanya, mungkin yang lebih paham, itu nanti bisa, kita bisa saling sharing, juga gitu, kita bisa, nanti kalau ada pertanyaan, bisa dibantu jawab, dan mungkin, ada hal-hal yang mungkin, kita juga harus cari tahu, terlebih dahulu, nah ini contohnya, untuk yang spillway discharge-nya, jadi misalnya nih, aliran itu akan seperti apa, gitu, kalau misalnya, misalnya nanti debitnya berubah-berubah, beda-beda, gitu, kita juga bisa mengetahui, alirannya itu, akan seperti apa dari si spillway-nya, nah terus kita juga bisa nih, memodelkan spillway, yang, nah ini contohnya, yang labyrinth spillway, terus ada juga untuk, yang step spillway, nah di sini, bahkan di step spillway ini, kita nanti bisa mengetahui, dari resirkulasinya, jadi, pastikan kalau di step spillway itu, nanti akan di daerah-daerah, yang tangga, ya ini kan pasti akan ada resirkulasi, nah di sini kita juga bisa, melihat resirkulasi tersebut, gitu, ini bisa dilihat, di slide selanjutnya ini, nah di sini kita bisa lihat, kalau di sini kecepatannya, itu, ini ada volume of, ya ada FOF-nya, itu, jadi nanti di sini, artinya ada resirkulasinya, jadi di sini, si airnya itu, mengalirnya berputar-putar, di situ saja, enggak, enggak turun ke bawah, seperti itu, nah ini, kita bisa mengetahuinya, dengan menggunakan ansis, ini contoh dari paper, yang pernah ada, dan ini juga untuk yang, fire smoke extraction, jadi, bisa, kita bisa memodalkan, untuk yang, di luar, konstruksi, ada juga yang bisa, di dalam suatu, konstruksi, gitu ya, kayak misalnya, ini di dalam, misalnya di bawah tanah, seperti itu, itu akan seperti apa, kita bisa memodalkan juga, nah ini, contoh dari videonya, jadi misalnya, ada asap, di suatu gedung, nah pada detik berapa, asap itu akan, semakin, memenuhi ruangan, seperti itu, dan nanti kita juga bisa mengetahui, pastinya, apa namanya, CO2 nya itu, kadarnya berapa, dan, kadar-kadar dari, gas-gas lainnya gitu, kayak, kalau di otomatis, kayak, pollution-pollution nya itu, kita bisa mengetahui, ada pollution apa aja, gitu, nah ini juga sama, untuk yang railway nya, dan aerodynamics pun, kita juga bisa melakukan, analisisnya, karena kan memang, intinya adalah, flow, fluid simulation, jadi, kalau yang fluid study, kita menggunakan, ansys flow M, ini yang, geotechnical engineering, ini untuk yang, seismic analysis nya, jadi, pastinya pertama kita, melakukan modal analisis nya, terlebih dahulu, nanti akan dijelaskan lebih jelas, nah ini dia, sekarang kita masuk, ke main discussion nya, yaitu, adalah untuk, earthquake resistant, atau, yang mungkin, akan lebih dibahas, itu adalah, ke response spectrum analysis, nah, jadi sebelumnya, analisis nya itu, lebih ke, analisis dinamik ya, kalau misalnya, dari tadi, kekuatan-kekuatan struktur itu, ke statik, nah, kalau yang ini, dinamik itu, jadi, kita, memainkan dari, adanya vibrasi, tadi vibrasi nya itu, bisa dari, misalnya vibrasi yang, harmonik, bisa juga yang random, kayak misalnya, dari seismic itu kan, dia random ya, sebenarnya, dia berubah-berubah, terhadap waktu, nah itu bisa, dimodelkan juga, nah, dan terlebih, kalau misalnya, untuk yang, seismic itu, itu ada namanya, kita bisa melakukan, untuk yang, response spectrum analysis, seperti itu, nah, jadi, pada dasarnya, untuk melakukan, response spectrum analysis itu, kan biasanya, pertama, kita, kan kita tahu nih ya, ada ground motion, gitu, atau ada, atau ada gerakan dari si, tanah, akibat adanya, gempa bumi, nah, ini biasanya kan diukur, pakai, acellerograph, atau seismometer ya, nah, itu kan nanti, ada, grafiknya tersendiri, dari, aceller sininya itu, percepatannya, atau mungkin bisa juga, pakai velocity ya, itu terhadap waktu, nah, di situ nanti, abis dari, ground motion grafik tersebut, kita bisa mengetahui, nanti, kita bisa mengetahui, dari, equation of motionnya, jadi pergerakan, dari si gedungnya itu, mungkin, saya gambarkan, jadi, misalnya, ada pergerakan, ada gedung, ini kan, tanahnya, gitu ya, misalnya, nah, ini kan, kalau ada seismic, ada gerakan, di sini, gedungnya itu, juga akan bergerak, nah, di sini kan ada, U double dot ya, atau, percepatan, dari, si groundnya, nah, akibat ini bergerak, itu nanti, ini juga akan, bergerak juga, nah, ini ada relatif, terhadap groundnya, ini kan groundnya, mungkin juga akan bergerak ya, akan bergeser juga, di sini, di sini ada, UG nya ya, nah, terus di sini, jadi nanti ada, U dari si, pergerakan dari total, dari si gedungnya, tapi juga ada yang relatifnya, gitu ya, ada yang U relatif terhadap groundnya, nah, ini nanti, kita bisa mengetahui nih, displacement dari si, gedung itu tersendiri, terhadap akibat dari, kita, misalnya, tahu dari yang seismometernya, nah, itu setelah ada, persamaannya, mestinya kan ada, pengaruh terhadap damping, dan lain-lain, itu mungkin, saya sedikit bahas, karena nanti ada, berupa pengaruh ke, si modal analisis ini, jadi, persamaan tadi, yang mungkin, saya, nanti, mungkin akan saya tampilkan juga, nah, itu berpengaruh, pastinya terhadap, tadi nih, ground, kan yang berpengaruh itu, ground resolution, terus ada juga, si gedung itu sendiri, kan pasti memiliki, natural period ya, atau, TN, nah, natural frequency, gitu ya, atau natural, nah ini, omega, natural frequency ini, atau natural period, nah, dari masing-masing ini, ini kan akan, menghasilkan, respon yang berbeda-beda, dan juga, misalnya, pastinya akan ada, dampingnya juga nih, damping itu juga akan, berpengaruh terhadap responnya, nah, hal ini nih, yang pengen kita ketahui nih, jadi dari berbagai macam, dari berbagai macam, kriteri tersebut, nanti responnya itu akan seperti apa, nah, modal analisis ini digunakan, untuk mengetahui, dari natural frequency itu sendiri, dari si bangunannya, nah, kalau misalnya kita udah mengetahui, nanti kita bisa, makanya kita bisa mengetahui, nanti respon dari si gedungnya itu sendiri, atau bangunannya, nah, jadi modal analisis itu, nah, modal analisis itu adalah gunanya, untuk mengetahui, tadi ya, modal analisis itu menghitung, eigenvalue dan eigenvectornya, atau misalnya disini disebutnya, eigenvector itu adalah mode shape-nya, disini, ini adalah eigenvectornya, ini adalah eigenvalue-nya, jadi frekuensinya, frekuensi pribadinya itu berapa, ada beberapa modes, modes yang bisa dimiliki oleh, suatu struktur, entah itu strukturnya, itu adalah berupa bangunan, atau jembatan, atau mungkin sebenarnya, kalau di otomotif itu juga bisa ya, kayak misalnya mesin, apapun itu kan memiliki natural frekuensinya, natural frekuensinya tersendiri, dan ini ada modal-modalnya, nah, jadi respon spektrum itu harus dilakukan, setelah modal analisis, karena respon spektrum itu adalah, mode analisis superposition, jadi, kita memerlukan hasil dari modal analisis terlebih dahulu, nah, mode-mode ini yang sangat berpengaruh nanti ke hasilnya, jadi, ada modal pertama, modus kedua, modus ketiga, keempat, dan seterusnya, itu yang harus kita dapatkan, dan itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap hasilnya, jadi kita, nah, ini dia, ini yang sangat penting, kita ketahui, karena nanti untuk melakukan analisis respon spektrum, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, itu kita harus memiliki, rasio efektif to total massnya ini, ini sebenarnya yang baik itu adalah minimum 90%, atau 0,9%, gitu, nah, kalau misalnya kurang dari 90%, nilainya itu, kita bisa menambahkan missing mass, gitu, kita bisa menambahkan namanya efek dari missing mass, karena, kan kita ngomongin tentang dinamik, ya, dinamik di mana mass itu sangat berpengaruh, massa itu sangat berpengaruh, karena kan, omega itu sendiri kan sama dengan akar dari K, per M, nah, mass ini sangat berpengaruh, makanya kalau massnya itu, ini, nggak ke-capture dengan baik semuanya, itu berarti nanti hasilnya tidak akurat, seperti itu, kurang akurat, jadi kita harus, misalnya kurang dari 0,9%, kita bisa menambahkan missing massnya, nah, tapi ini juga nanti berpengaruh juga nih, sama, ada yang namanya rigid region, ada juga yang namanya, ada di daerah yang low frequency regionnya, yang masih elastic, seperti itu, nah, ini yang nanti akan berpengaruh ke hasilnya juga, setelah modal analisis tadi, setelah kita mengetahui, eigen value, eigen factor, modenya seperti apa, nah, jadi, mode ini, itu berpengaruh ke pergerakannya, kan, nanti dia akan, apa namanya, dia, bergeraknya itu, yang dominan itu ke arah mana, kalau misalnya kayak ini kan berarti, dia dominannya ke arah Y, nah, ini berarti nilai Y-nya ini, nanti yang di slide selanjutnya itu akan besar, nah, kalau misalnya mode kedua, ini lebih ke pergerakannya adalah ke arah atas, berarti ke arah Z-nya, nah, ini berarti nanti nilainya itu akan lebih besar, participation factor-nya, seperti itu, nah, ini yang nanti akan berpengaruh nih, nah, ini frekuensi pertama, ini frekuensi pribadi pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, ini adalah yang sangat berpengaruh, nanti ke analisisnya, nah, kalau kita lihat di sini, ini juga nanti ada yang namanya adalah, closely spaced frequency, karena ini kan nilainya kecil-kecil ya, dekat-dekatan, nah, ini dikategorikan sebagai closely spaced frequency, dan ada juga yang namanya adalah, sufficiently spaced frequency, jadi dia jaraknya agak jauh-jauh, nah, itu nanti berpengaruh terhadap metode perhitungannya, itu pakai apa, SRSS, pakai ROS, atau pakai yang namanya CQC, nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap response spectrum analysis, yang metodenya, perhitungannya akan kita analisis, kenapa berpengaruh, karena sebenarnya, balik lagi, response spectrum itu kan adalah, jadi response spectrum itu, dia akan menghitung, bangunan ini, yang pastinya DOF-nya akan sangat banyak ya, DOF-nya akan sangat banyak, karena kan, setiap titik ini memiliki DOF, DOF-nya sangat tinggi, dan juga dia transient-nya tinggi, di mana transient ini kan, karena tadi, balik lagi, analisis itu, seismik itu kan terhadap waktu ya, ini responnya, ini A-nya, ini terhadap waktu, nah, ini kan berarti transient, dia transient ini, berubah terhadap waktu, nah, ini transient-nya tinggi, dan DOF-nya juga tinggi, jadi, metode melakukan perhitungannya itu, di, di submission semuanya itu, dijemlahkan, untuk mengetahui efek-efek dari semua modes-modes-nya tadi ini, itu akan menghasilkan, respon seperti apa, di pabangunan tersebut, nah, ini dia, yang tadi saya sebutkan, respon spectrum itu, run long transient, dan juga large, large-nya itu, DOF-nya banyak, dan long itu artinya dia, time point-nya ada banyak, karena dia berubah-berubah terhadap waktu, gitu, nah, tadi kan, ini adalah yang hasil dari, seismometernya ya, nah, hasil dari seismometer, setelah kita menggunakan, new mark method, kita akan mendapatkan, hasil seperti ini, ini yang disebut dengan, respon spectrum, ya, respon spectrum-nya, nah, respon spectrum ini, karena di sini adalah acceleration, berarti ini adalah, acceleration response spectrum, ada juga nanti yang, velocity-nya, bisa juga yang displacement-nya, seperti itu, nah, acceleration, mau yang velocity atau displacement, itu bisa digunakan juga di ANSIS, itu nanti tergantung dari, data yang kita punya, gitu, biasanya sih yang kita dapatkan itu adalah, acceleration response spectrum, ini, hasil ini kan, ini sendiri itu kan bergantung dari, hasil seismometer ya, artinya ini nanti bergantung dari, lokasinya, di mana, gitu, dan juga bergantung dari, tipe tanahnya, tipe soilnya, itu kan seperti apa, nah, oke, nah, ini dia tadi yang saya, sebutkan ada, combination-nya itu, ada SRSS, CQC, dan ROS, gitu, nah, dari hasil ini sendiri, ini nanti kita bisa ada, yang sebut ini adalah, peak frequency, nah, ini peak frequency, di mana ini nanti akan membagi, daerahnya itu, menjadi, yang rigid response, atau yang, low frequency, low frequency region-nya di sini, ini adalah low frequency region, ini adalah rigid response, jadi rigid response itu, dikarenakan, dia setelah, ada namanya, zero period acceleration, jadi setelah frekuensi ini, di mana, FZPA ini, hasilnya itu, dia, acceleration-nya itu, tetap, gitu, nah, ini, dia, responnya itu adalah, dominannya di, respon rigid, jadi nanti kita bisa melihat, kayak yang tadi ya, modal-modal ini itu kan, banyaknya di, 1, no, sekian, itu kan berarti daerah sini, berarti dia banyaknya adalah, di, low frequency region-nya, nanti ini sangat berpengaruh juga nih, ke response spectrum-nya, ini sebenarnya, kalau kita ngomongin tentang, response spectrum, ada banyak banget sih, yang hal, yang harus dijelaskan, gitu, jadi, mungkin ini sekilas-sekilas saja dulu, nanti kita akan melakukan, ke demo-nya, seperti itu, nah, ini tadi ya juga yang saya sebutkan, ke missing mass, karena ini, nanti berpengaruh, kalau misalnya kita memiliki, total, massanya itu, rasio mass-nya, effective mass-nya itu, lebih rendah dari, 0,9%, eh, lebih rendah dari, 90% tadi, nah, response spectrum ini, nanti kita bisa mengetahui, deformasi, velocity, acceleration, stress, train, dari bangunan tersebut, apabila dikenalkan, seismic loading, dan tadi ya, berpengaruh terhadap, ada berbagai modal, modal, modes-modes, yang terjadi pada, si construction-nya itu sendiri, nah, oke, mungkin, sekarang, kita mulai, kita mulai, langsung ke, langsung kita buka ke, ANSIS-nya, kalau misalnya, ada pertanyaan, mungkin bisa langsung, ditulis aja dulu ya, di kolom chat, nanti akan dijawab, di, akhir, sesi, jadi, mungkin sebelumnya, yang belum tahu ya, ini adalah tampilan, dari, ANSIS Workbench, namanya, dimana, ANSIS Workbench ini, adalah integrasi, dari, berbagai macam, solusi yang ada di, ANSIS, jadi, misalnya, di sini kan, tadi misalnya, mau ada fluid analysis, ada structure analysis, bisa digabungkan semuanya, di, workbench ini, nah, jadi, workflow-nya itu, kalau di ANSIS, untuk, respon spektrum, pertama, kita harus, melakukan, yang paling penting itu adalah, melakukan modal analisis, terlebih dahulu, baru, habis itu, respon spektrum, nah, tapi di sini, kita juga bisa memasukkan, adanya, efek pre-stress, gitu, jadi, misalnya nih, kayak, di jembatan, di jembatan itu sendiri kan, ada, yang, ada kabel-kabelnya ya, pasti kan kabel-kabel itu sendiri kan, ada, stress-nya terlebih dahulu kan, ada tarikannya terlebih dahulu, ada force-nya terlebih dahulu, nanti kita bisa modalkan, menggunakan static structural ini, nah, hasil dari static structural ini, nanti yang akan berpengaruh, tadi, ke modal analisisnya, jadi, hasil dari static structural tersebut, digunakan sebagai, setup di modal analisis, gitu, nah, solution-nya ini, hasil dari modal analisis tadi, kayak, mode chips-nya, agent value, agent factor-nya itu, digunakan untuk, melihat, response spectrum-nya, hasil dari response spectrum-nya, nah, ini, kalau misalnya, ini saya buka, dulu, di modelnya ini, static structural, nah, nanti, dia akan, membuka seperti ini, jadi kan ada tiga ya, nah, ini adalah modelnya, misalnya, ini saya kasih contoh terlebih dahulu, untuk yang bridge-nya ya, yang jembatannya dulu, nah, jadi, di sini, ada, kalau kita lihat, mungkin, saya, hilangkan dulu ininya, oke, nah, ini, kalau kita lihat di sini, itu, lengkap semua, geometrinya, tapi, yang pastinya, agak sederhana ya, ada main cable-nya, ada cable-nya, di sini, terus, ada stickner-nya, di samping, terus, ini, misalnya, ada jalannya, ada kolom-kolomnya, terus member, lain-lain, semuanya, sudah, ini, dan ada juga deck-nya, sejalan-nya itu, nah, ini, kita asumsikan saja, materialnya, sudah, sudah di definisikan juga, ini, structural steel, kita asumsikan semuanya, di sini, structural steel, terlebih dahulu, demo, nah, cross-section-nya itu sendiri, kita bisa, definisikan nih, dari masing-masing, si, beam-nya, karena kan, ada kabel, ini kan kabel, pasti berbeda ya, dengan kolom yang, ada di sini, atau si cross-member-nya itu sendiri, nah, ini kita bisa definisikan, bentuknya, seperti apa, mau IB, atau seperti apa, ini kita bisa definisikan, kalau di sini itu adalah, yang rectangular ya, rectangular yang, yang berongga, nah, di sini, nah, terus kita melakukan meshing, pastinya, setelah workflow dari, kita melakukan meshing terlebih dahulu juga, nah, di sini, kita menggunakan, yang default saja, untuk perluan demonstrasi, tapi, pastinya, ini sangat berpengaruh, nantikan hasilnya juga, semakin kecil itu, akan semakin baik, hasilnya, nah, setelah itu, di sini, yang sangat penting itu adalah, saya definisikan, yang pastinya adalah, standar earth gravity, ada efek dari gravity, karena di sini adalah, ada efek dari inersia, nah, jadi, kita perlu mendapat, mendefinisikan, standar grafitinya, standar grafitinya, pastinya, kita lihat di sini adalah, arahnya Z negatus, Z negatus ini, terus kita definisikan, fix support, di, ujung-ujung, dari kolomnya, bawah ini, fix support, dan terus, setelah itu, saya tahan terlebih dahulu, di bagian tinggi, di sini, pas saya tahan, saya tahan, arah I dan Z, jadi, di arah eksternya, yang mudah bisa bergerak, ekspansi, nah, ini, yang, displacement 2 ini, adalah, saya berikan dia, nah, di sini adalah, saya berikan, di, ujung dari, si titik ini, dari kabel ini, jadi, saya tarik, itu dari kabel yang satu ini, yang ujung sini juga saya tarik, dengan nilai sekian, dan, yang bagian ujung sana juga sama, saya tarik juga, dengan nilai tertentu, jadi, ini adalah, ada efek prestres, kita bisa lihat, lebih dulu nih, deformasinya itu akan seperti apa, nah, kalau ini mungkin, kalau orang terlihat, ini, kita bisa tampilkan, scalingnya, misalnya, mau kita lebayin, seperti itu tampilannya, nah, jadi ini tampilan lebaynya, jadi dia, tarik, ini, hasil deformasinya, yang agak tinggi di sini, di daerah sini, mungkin kalau dikecil lagi, nah, akan seperti ini, pastinya di bagian tengah sini, tidak begitu berwarut, nah, setelah itu, kita melakukan, modal analisis dahulu nih, nah, modal analisis tadi, untuk mendapatkan, frekuensi natural, dari, bangunan ini, dari, construction ini, dari jembatan ini, oke, nah, di sini, saya, saya, cari terlebih dahulu, berapa mode, yang mau saya cari tahu, kayak misalnya yang di tadi kan, yang di PPT itu, cuma dua ya, misalnya di sini, saya mau dari 10 modes, atau misalnya mau 200 modes, itu nanti yang berpengaruh, apa nanti saya akan coba jelaskan, nah, dari 10 modes ini, saya cari, nah, nanti hasilnya, setelah dirun, jadi, di modal analisis itu, kita tidak perlu mendefinisikan, beban ya, sebenarnya, kita hanya perlu mendefinisikan, boundary condition-nya, yang sudah kita definisikan, di analisis sebelumnya, yaitu di static structural-nya, di fixed support ini, nah, ini dia, menghitung, natural frekuensinya, nah, kita bisa lihat di sini, yang paling penting adalah, dari modal, kita harus mengecek, participation factor summary-nya, nah, ini yang paling penting adalah, yang kita harus lihat, di, ratio of effectiveness, to total mass tadi, yang harus, nilainya sekitar, 0,9, ya, minimal 0,9, sebenarnya yang baiknya, gitu, nah, ini tuh artinya apa, gitu, dan di sini pertama, pertama mungkin kita lihat, dari participation factor dulu ya, nah, participation factor ini, menunjukkan, ke arah mana, dia, responnya itu, yang dominan, jadi, misalnya, kalau kita melihat, mode pertama, mode pertama ini, frekuensinya, frekuensi perbadinya, itu adalah 0,15, nah, ini, di arah y direction, geraknya, dia, karena nilainya yang lain, kecil-kecil, jadi, di arah y direction, dan juga rotation x, nah, misalnya kita lihat nih, efek dari yang pertama, nah, kalau kita lihat, di sini adalah total deformation, dari mode, mode yang pertama, tadi dia bilang, di solution deformation-nya ini, di y direction, dan juga rotation x-nya, yang dominan, kalau kita lihat, di sini, misalnya, kita besarkan, efeknya, oke, kita auto scale, seribu, misalnya, atau kita gerakin aja, kita gerakin ini, kita lihat, kalau dia gerakannya, emang ke samping, mungkin ini masih belum terlalu kelihatan, ya, oke, dia, eh, satu, dua, F angkat tiga, nah, oke, ini terlalu baik sih, oke, saya ada F angkat tiga, ini kalau digerakin, nah, ini tampilannya, dia, kita bisa dilihat, F angkat empat, nah, dia geraknya ke samping, sambil kayak swing, gitu ya, sambil swing, gitu, jadi dia, dan juga dia rotasi x, kan ya, gitu, nah, ini benar nih, sesuai dari, participation factor-nya, nah, contohnya lagi ya, kita bisa lihat yang ke mode 6, misalnya, di mode 6 ini, dia dominannya ada di, ini 8, 5, 8, 3, nah, ini, di rotation x, kalau kita lihat yang 6, ini adalah mode yang ke 5, ini adalah mode yang ke 6, tadi saya lupa, yang ke 6 itu, dia di rotation x, ya, mungkin kita yang nge-lating ini deh, nah, ini, ini, sangat kelihatan ya, dia besarnya di, z sama x, di yang mode 7, mode 7 ini, nah, ini dibilangnya z, ya, benar kan ya, dia naik ke atas, dan potasi x, kalau kita putar, nah, jadi dia sambil naik ke atas juga, dan dia agak dominan juga, tapi pasti lebih dominannya, di yang z-nya juga, nah, itu adalah arti dari, participation factor, nah, dari participation factor ini, dari kan ada yang berhubung, sama masanya, jadi masa tersebut, bergeraknya itu, kemana, gitu, kemana, nah, terus, tapi kan efektif mas itu, relatif, nah, kita harus menguadikan sama si total masnya, kalau kita lihat di sini, sebenarnya nilainya itu, masih di bawah dari 90%, tapi, kita, kalau kita lihat di sini, nilai dia itu, ya, sebenarnya kalau lebih baik lagi, ini, kita ikatin lagi ya, hasilnya ini, mode-nya misalnya kita tambahin, misalnya jadi 20 atau 50, gitu ya, itu misalnya mau dilihat, dinaikin itu juga lebih bagus, seperti itu, nah, tapi, nanti sebenarnya ada beberapa, faktor-faktor lain, yang kita bisa tambahkan juga, apakah kita perlu menambah, si mode-nya tadi, nah, harus kita cari, atau kita pakai yang, segini aja udah cukup, kayak gitu, tadi itu sebenarnya, berkembang juga terhadap, si response spectrum-nya, response spectrum-nya itu, kita ada di daerah mana, seperti itu, nah, oke, mungkin saya, tampilkan dulu, ini, kita asumsi ya, kita asumsi, si bridge-nya itu, ada di, di, ada di savana river, itu, gimana savana river, atau summer river-nya, misalnya, udah kulitnya, seismic spectrum-nya, seperti itu, karena ini, saya contohnya, oke, udah terlihat, di, Excel saya, mungkin, Mas Adeleng, bisa bantu, konfirmasi, pixel-nya belum, masih, masih tabel workbench ya, oke, nah ini, misalnya, acceleration, tadi kan, misalnya, dari ground motion, lalu-lalu-lalu, digunakan, new park situation, kita sudah mendapatkan, si, response spectrum-nya, yang acceleration-nya, di sini, kita bisa, memplot nih, di sini tadi, nah kalau misalnya, kita lihat tadi, di hasil, oke, mungkin enaknya, saya share screen aja nih, nah kalau kita ngelihat, di hasil dari, mechanical-nya, di sini, frekuensinya, sekitar 0,1, sampai 0,5 hertz, gitu, kalau kita lihat lagi, ke ininya, 0,1 sampai 0,5, itu berarti, di ada sini ya, di ada sini nih, nah ini, kalau kita lihat, ini, maksimumnya itu kan, dia, maximum acceleration-nya itu, ada di, mana nih, maksimum, ini ya, nah ini, ini adalah yang paling tinggi, berarti, dia, tadi, si frekuensi natural-nya itu, berada di, banyaknya di yang, low frequency, gitu, nah ini nanti, yang akan sangat berpengaruh juga nih, terhadap, metodenya tadi, sampai metode kombinasinya, kalau misalnya, kita mau memodalkan, ada rigid response, yang artinya, sampai sini, sampai, sampai di ZPA ini ya, zero period acceleration, itu kita harus memodelkan, rigid response-nya, gitu, tapi kalau misalnya, kita di bagian bawah ini aja, low frequency, artinya, ini belum ada nih, rigid response-nya, jadi kita bisa, mengabaikan, rigid response-nya, karena kalau tadi kita lihat, di sini, nilai-nilainya dia, close space juga, dan juga di low frequency, nah ini kalau misalnya, hasilnya ini, udah kita dapetin, tadi keep in mind juga ya, kalau misalnya, nilai kita ini, masih di bawah dari, 0,9, nah selanjutnya, baru nih, kita bisa masukin ke, response spectrum, nah kalau misalnya, tadi di static structural, kita harus mendefinisikan, boundary condition, dan juga loading, terus di modal itu, sebenarnya kita perlu, mendefinisikan itu, hanya boundary condition-nya aja ya, yang di mana, ini diambil dari, big support ini, dari static structural, karena kalau kita lihat di, analisisnya itu, static structural, terus modelnya itu, ngambil dari hasil static structural, nah terus baru, kalau di response spectrum itu, kita hanya perlu, memasukkan, si response spectrum-nya, itu bisa berupa, ini, bisa acceleration, bisa velocity, dan juga bisa displacement, nah di sini, kita ambil, RS yang acceleration, yang nilai yang tadi, dari si, eh maaf, dari si, ini, Savanah River ini, sungai Savanah ini, nah ini kita masukkan, ini, sebenarnya gampang banget nih, tadi tinggal saya copy aja, nilainya, dari sini, ini tinggal saya copy, klik kanan copy, nah, terus di sini, tinggal saya paste aja, klik kanan paste sell, lihat juga nih, kalau misalnya, harus hati-hati, karena di sini, yang data kita punya itu, adalah satuannya dalam, dalam gravitasi, sedangkan, kalau di ANSIS itu, kita adalah, mendefinisikannya di, pakai satuan, meter per second, persegi, pakai unit SI, jadi di sini, harus kita, kalikan, gitu, kalikan dengan, gravitation, gravitation acceleration-nya, jadi di sini, nggak usah diganti, nilainya satu-satu, gitu ya, itu kita bisa, tinggal ganti, tambahin aja, di scale factor ini, jadi dikalikan, 9,81, gitu, nah terus, kita perlu definisikan, tadi ini, RS acceleration-nya itu, RS spectrum acceleration-nya itu, di arah mana, dan ini adalah, arah, di aksis, seperti itu, ya arah di aksis ini, jadi nanti, ini adalah, pembacaan dari, si, si ground-nya tadi ya, gitu, nah, terus, setelah itu, baru kita, nah ini, yang penting itu adalah, kita harus melakukan, analisis setting-nya, di analisis setting ini, kita tadi bisa masukin, mode combination-nya itu, mau SRSS, CQC, atau ROS, ya, nanti kalau bingung, mungkin nanti bisa, ada dibaca di asis help juga ya, ini nanti akan dijelaskan, apa itu beda-bedanya, SRSS, CQC, ROS, rasanya sebenarnya, bisa, kalau misalnya bahas satu-satu ini, pasti bakal lama banget, tapi, kalau defaultnya itu pakai SRSS, itu biasanya, kalau misalnya, kita di yang low frequency aja, terus kalau misalnya kita mau, melihat ke rigid response-nya, itu kita bisa pakai yang ROS ini, tapi kalau misalnya yang ROS ini, itu juga, nggak apa-apa, kalau misalnya kita mau di low frequency aja, jadi saya pakai yang ROS, nah, di sini, kalau misalnya kita mau mengetahui, dari velocity-nya, dan acceleration, ini bisa kita ganti ke yes, ini, kalau misalnya, ini saya kasih contohnya, misalnya ini yang velocity-nya yes, acceleration-nya no, nanti ada beberapa hal, yang bisa kita lihat, hasilnya, dan ada juga yang enggak, seperti itu, nah, ini juga sebenarnya, kita bisa nambahin damping control, karena damping ini, damping ratio ini, sangat berpengaruh terhadap hasilnya, semakin tinggi damping-nya, yang pastinya, maximum deformation-nya itu kan, akan semakin rendah, seperti itu, nah, ini kita bisa ganti-ganti juga, oke, nah, terus, ini, kalau udah, ini, sebenarnya tinggal masukin itu aja, RSS separation, analysis, setting-nya tadi, kalau udah, ini tinggal kita run, kita solve, oke, ini hasilnya, sebenarnya ada model, apa namanya, modelnya itu adalah model yang sangat besar ya, dan juga tadi, transient, tapi kita hanya butuh waktu kurang dari satu menit ya, tadi, melihat hasilnya, nah, ini, kalau misalnya dilihat hasilnya, ini total deformation-nya itu artinya apa? ini adalah artinya, total deformasi dari, efek tadi, terhadap si response spectrum-nya, yang terhadap, adanya banyaknya tadi, frekuensinya, yang beda-beda, frekuensi, terus modalnya, yang berbeda-beda, ini, selalu akan seperti ini, kalau kita lihat, hasilnya ini, dia paling maksimumnya itu adalah, 0,07, atau 0,08 meter, berarti sekitar 80 cm, dan ini, dengan jembatan sepanjang ini, ya, berarti, desainnya aman nih, seperti itu, nah, nanti kalau misalnya, ada juga nih, misalnya nanti ada contohnya, yang bangunan itu, dia, deformasi itu besar, berarti nanti, mungkin kita harus tambahin, damping, gitu, atau misalnya pakai isolation base, seperti itu, nah, ini, bisa kita juga bisa mengetahui, equivalent stress-nya ya, stress-stressnya, maksimumnya itu di mana, terus, kalau ini misalnya mau mengetahui, direction deformation, jadi kita tadi kan ini total ya, jadi melihat semua aspek, kalau direction deformation itu, kita misalnya hanya mau melihat ke arah, di aksi saja, ini nilainya, mirip-mirip, karena memang dia dominannya di arah, di aksi, atau misalnya kita mau lihat di arah, di aksi ke arah atas, ini nilainya beda ya, sekitar hanya 0,01 meter, jadi sangat rendah, dan kita juga bisa mengetahui tadi, ini force reaction-nya, force reaction-nya kita bisa tahu, dari, ini, tabular, oh, di sini maaf, di result-nya ini, arah X, arah Y, Z, total itu berapa, seperti itu, nah, tadi karena di sini kita ada yang, kita yes, ada yang no, calculate acceleration-nya itu no, jadi, kalau misalnya di sini kita minta, directional acceleration, nah, itu dia akan tanda tanya, karena, kita tidak, tadi, tidak melakukan perhitungan, kita tidak request, adanya acceleration tadi, tapi kalau misalnya kita minta yang, directional velocity, kecepatan, nah, ini bisa kita minta, jadi misalnya kita retrieve, hasilnya, nah, ini kita bisa mengetahuinya, ini velocity-nya, maksimumnya itu ada di atas, seperti itu, sekitar 0,024 meter per sekan, oke, nah, ini yang untuk, bridge-nya ini sebenarnya, seperti itu, jadi, nanti tadi, dari hasil, dari si response spectrum itu, kita bisa mengetahuin, nanti response dari bangunan, itu akan seperti apa sih, seperti itu, nah, misalnya ini sekarang, coba saya buka juga ya, untuk yang, saya ada contoh lagi, untuk yang, bangunan, bangunan, lima lantai, kalau tidak salah, ini sambil buka, mungkin, oke, saya, oke, mungkin sambil saya jawab juga ya, untuk pertanyaannya, karena ini sebenarnya sudah, sudah tiga menit lagi ya, dari waktunya, oke, ada izin kak, kenapa harus melakukan meshing, dan apakah meshing ini sebelumnya, ada ketentuannya, kenapa harus melakukan meshing, karena pada dasarnya, ini kan adalah, finite element analysis, atau, FEA, nah, FEA itu sendiri, sebenarnya dia melakukan, perhitungannya itu adalah di, bukan di geometrinya, tapi ada yang namanya di nodalnya, nodal dan elemen, nah, itu, nodal dan elemen itu ada, karena kita melakukan meshing, jadi meshing ini itu, kayak, kita membagi-bagi, kita melakukan diskretisasi, dari bentuk-bentuknya, jadi kayak misalnya, ini satu line ini, satu garis ini, sebentar coba, oke, jadi misalnya, ini ada satu garis tadi ya, kan misalnya bentuknya gini, nah, ini kan misalnya, dia bergerak itu, gedungnya itu bergerak, misalnya ke arah sini ya, nah, bergerak ini kan artinya, titik ini nih, titik satu ini, misalnya titik ini itu, bergeraknya sejauh berapa, titik ini bergeraknya sejauh berapa, titik ini berapa, nah, itu kan beda-beda, gitu, responnya, apalagi nanti kita ngomongin, stress, sigma, stress, itu kan pasti nilainya beda-beda, nah, makanya kita harus membagi nilai-nilai tersebut, karena nanti perhitungannya, perhitungan matematisnya itu, dihitung di elemen-elemen tersebut, gitu, mungkin ada, nah, ini saya lanjut lagi dulu ya, ini contohnya ada, line body, ini ada material, nah, ini ada cross section-nya, ini adalah I-beam, beda yang semain tadi ya, tadi penggulan, ini adalah I-beam, ini cukup bisa difungsikan juga, cross section-nya, nah, ini ada W1, W2, W3, T1, T2, T3, nanti sebenarnya kalau di ansi space claim, namanya itu ada, kita bisa tahu W1 itu yang mana, W2 yang mana, dan lain-lain, nah, ini kita bisa ganti-ganti juga nilainya, dari sini, ini kan sebenarnya cuma langkahnya aja ya, padahal kan sebenarnya dari masing-masing lantai itu pasti akan ada berat, nah, makanya di sini kita masukkan distributed mesh-nya, distributed mesh-nya kita masukkan di sini ada 20 ribu kilo, 20 ton ya, 20 ton masing-masing kita asumsikan kita masukin 20 ton, di sini kita bisa masukin, terus kita meshing juga ya, sama, ini meshingnya agak kecil nih, bisa dilihat, nah, meshingnya itu akan seperti ini, jadi dia akan membagi-bagi di si garisnya tadi, jadi nanti perhitungan masing-masing dari deformasinya, stresnya itu adalah pada di titik-titik ini, nah, setelah itu kita definisikan juga arahnya, grafitinya ke bawah, ke arahnya negatif, terus kita fix support-nya di sini, nah, setelah itu tadi ya sama, kita bisa mengetahui nih, deformasinya itu akan seperti apa, nah, ini transformasinya, kalau di peserta, nah, dia akan seperti ini, di bawah, karena kan tadi ada emasnya ya, emasanya 20 ton tadi, terus ini ada force reaction-nya juga, nilainya, ya Pak, nah, terus, kita definisikan modalnya dulu, kita cari 10, terus kita tadi bisa lihat di participation fact, personality-nya, nah, ini udah lebih besar dari 90%, dia dominannya di arah X, berarti ke arah sini ya, benar ya, dominannya ke arah sini, pergerakannya, dan kita masukin acceleration-nya juga nih, ini hanya beberapa titik aja nih yang dimasuk, dan kalau kita lihat hasilnya ini, ada 90 meter deformasinya, sangat besar, pasti ini tidak aman ya, modelnya, nah, nanti kita bisa tambahkan, di sini, bisa kita tambahkan damping, misalnya kita bisa tambahkan damping gitu nanti di sini, nah, kita tambahkan damping, atau misalnya kita tambahkan base isolator di sini, itu untuk memperkecil nilainya, seperti itu, nah, tapi kebetulan, belum saya lakukan, nanti mungkin akan di upload, bisa kita upload juga ya, untuk tutorial dilengkapnya lagi, dan ditambah dari dampingnya itu, pasti nanti akan mengurangi dari si deformasi ini gitu, makanya pastinya akan kita sesuaikan dengan codes, atau standard yang ada, supaya bangunan tersebut aman, mungkin segitu saja sih penjelasan dari saya tadi, mungkin masih banyak banget sih hal-hal yang belum dibahas lebih detail ya, tapi memang seperti itu hasilnya, jadi memang dari response spectrum ini, kita bisa mengetahui efek dari keseluruhan, jadi ini itu adalah maksimumnya, maksimum dari respon-respon dari masing-masing si modes-modes yang ada, seperti itu, dari modes-modes yang ada itu nanti efeknya akan seperti apa, ini adalah efek yang paling maksimumnya, yang dinilai atau dikitung oleh ANSIS, seperti itu, mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Andri, untuk sesi tanya-jawab, mungkin Mas Andri mau membatasi pertanyaannya berapa, atau mungkin bagaimana saya serahkan ke Mas Andri. Nadi pertanyaan mengenai rekaman ya, kalau itu rekaman, kita akan upload di Youtube ya, cek aja di channel Youtube, di situ channel Youtube Optimax, ya kalau boleh di subscribe ya, teman-teman, terima kasih di subscribe, di Youtube Optimax, di situ tadi juga kita baru upload ya, teman-teman webinar LS Daina, kasus crash impact. Kemudian untuk pertanyaan, silakan aja, boleh bertanya, asal dalam si Damscope ini ya, simulasi bangunan, karena simulasi juga banyak, kita fokuskan ke simulasi bangunan, mungkin sampai tiga pertanyaan kali, yang Mbak Anes ya. Boleh. Yang ini udah Mbak Anes yang dari bikin geometri? Iya kan tadi yang Mbak Anes yang udah, yang paling bawah ini belum nih, dari saudara-saudara anak. Iya. Oke. Oke. Untuk yang bangunan ini berarti bikin gambar geometrinya, cuma rangkanya ya, terus buat model geometrinya solid bukan? Oke, jadi, kalau di ANSIS ini sebenarnya modelnya bisa banyak, bisa banyak Pak. Mungkin, saya izin sebentar untuk colokin ini dulu ya, Power. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan buat para peserta, boleh bertanya. Tapi masih gini ya, dari scoop yang bangunan, kemudian juga tadi mengenai mesing, mungkin untuk sederhananya gini, kenapa kita harus melakukan mesing? Karena kan kita seperti, memindahkan ya dari bentuk fisik kita, misalkan kita punya sebuah benda nih di depan kita, entah itu bracket, entah itu sebuah botol minum mungkin, sebuah botol minum di depan harapan kita, di depan meja kita tuh ada botol minum, tapi botol minum itu ingin kita simulasikan, ke dalam bentuk simulasi software, dalam software simulasi maksudnya, dalam software simulasi. Nah, si software ini kan menghitungnya pada saat persamaan, kan dia tidak tiba-tiba memilihkan hasil ya, tiba-tiba ada hasilnya nih, angkanya sekian-sekian, terserahnya tidak gitu kan, dia pasti menghitung dari persamaan. Nah, cara menghasilkan kontur-kontur warna-warna yang ada di tampilan botol minum, misalnya yang akan kita simulasikan tadi, itu ya dari kotak-kotak yang berisi persamaan-persamaan yang sedang dihitung oleh si komputer kita ini. Jadi, untuk itulah kenapa kita perlu yang namanya, ini ya, elemen-elemen masing tadi yang berbentuk kotak-kotak atau segitiga, seperti itu. Ini tuh lebih sederhananya. Oke, silahkan dilanjut, Bu Anes. Iya, jadi kalau misalnya dilihat nih, sebenarnya di sebelah kiri ini, ini kan adalah geometrinya. Geometrinya itu, ini mungkin sekalian menjawab dari pertanyaan selanjutnya ya, dari saudara-saudara. jadi geometrinya itu yang ada di sini, kebetulan yang di geometri yang bangunan ini, sebentar saya sambil buka yang jembatan juga. Yang bangunan ini kan hanya garis aja nih ya, garis. Nah, sedangkan kan kita nanti ujungnya kita mau mendapatkan nilai dari deformasi ini nih, titik-titik ini. Karena kan nilainya ini beda nih, yang warna oranye. Warna oranye dan warna merah ini kan beda. Warna oranye itu sekitar 80 sampai 70 meter. Sedangkan yang merah ini 90 meter. Artinya kan setiap titik ini nilainya beda. Dimana titik-titik ini kan berarti itu adalah misalnya nilai U ya. Misalnya itu nilai U. Terus nanti misalnya kita mau velocity juga, itu nanti ada nilai U dot gitu ya. Terus ada lagi U double dot untuk acceleration. Ini kan berarti kan adalah, kita hitung nih nilai-nilainya dari rumus-rumus F sama dengan M kali. gitu kan ya. Nah ini, itu masing-masing perhitungan ini adalah di nodal-nodal tadi, di titik-titik tadi. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lanjutan tadi ya. Apakah ada ukuran-ukuran ketentuan atau bagaimana? Nah, kalau misalnya ukuran ketentuannya itu, ada namanya sebenarnya nanti adalah mesh convergence. Mesh convergence. Mesh convergence itu digunakan memang untuk mengetahui nilainya itu, meshnya itu seberapa kecil yang bisa nilainya nanti hasilnya itu udah konvergen gitu. Jadi nilainya misalnya mesinya itu 5 mili sama 10 mili itu misalnya hasilnya sama. Tapi kalau misalnya 15 mili, 15 mili kan artinya lebih besar ya. 15 mili nih, kita hitung pakai ukurannya 15 mili. Itu misalnya nilai dari maximum deformation-nya 100 metal. Nah, terus pas kita ganti ke 10 mili, itu nilai deformation-nya 90. Terus pas kita ganti lagi ke 5 mili, ukurannya itu nanti nilainya tetap 90 juga. Nah, artinya pada 10 mili tadi, lalu udah mencapai mesh convergence. Jadi itu adalah nilai mesh minimum yang kita gunakan untuk mendapatkan hasilnya yang lebih akurat seperti itu. Nah, lebih kayak gitu. Kalau masalah ukurannya itu udah penting bagaimana, itu sebenarnya tergantung dari masing-masing bentuknya. Bentuknya balik lagi seperti itu. Nah, jadi hasilnya akan seperti apa? Pasti kalau misalnya sambil sering-sering pakai ANSIS, itu nanti akan ada sensenya juga sih. Akan harus butuh seberapa besar, seberapa kecil, gitu. Nah, terus untuk yang geometri. Geometri. Jadi geometri ini, ini kan adalah rangkanya aja nih. Jadi kita bisa menggunakan garis aja. Atau yang dinamakan itu adalah beam. Nah, beam ini nanti kita bisa definisikan cross-section-nya. Kayak contohnya ini adalah cross-section-nya I-beam. Tapi nanti kita bisa definisikan dia misalnya yang sirkuler, misalnya ada yang hollow, ini solid, misalnya terus ada yang kotak, terus ada juga yang hollow. Itu bisa kita definisikan juga. Itu untuk yang beam, itu satu garis. Tapi misalnya kayak yang di jembatan ini. Kalau di jembatan ini, itu dia selain beam, kayak ini, ini kan lingkaran nih. Dia definisikannya. Itu adalah lingkaran. Sedangkan kalau ini adalah kotak nih. Nah, kalau kita lihat nah di sini. Dia adalah rectangular yang hollow. Itu emas. Nah, ini kita bisa definisikan juga. Jadi di latihan ini, cross-section-nya itu beda-beda. Ada yang main kolom. Nah, ini main kolomnya itu besarnya kayak gini nih. Dan lain-lain. Nah, ini ada juga yang deck. Deck ini kalau kita lihat, itu adalah surface. Atau di sini kita berarti menggunakan shell. Nah, tapi misalnya nih, sebenarnya kolom ini tadi, kita mau detailin, kita pakai solid, itu juga bisa. Itu juga bisa banget. Bahkan malah lebih bagus. bisa jadi. Karena memang kalau misalnya solid itu, solid itu kan 3D. Kalau solid itu kan 3D ya. Kalau misalnya 3D itu, nanti dia DOF-nya itu akan lebih banyak. Gitu. Kalau 3D ini kan berarti nanti kan titik-titiknya ada banyak nih, nodalnya lebih banyak. Nah, DOF-nya ini dia lebih banyak. Ada X, Y, Z. Gitu ya. Kalau misalnya garis ini kan berarti dia nodalnya. Jadi di sini DOF-nya sama sih. 3D juga gitu. Tapi nanti hasilnya itu pasti akan lebih bagus, lebih akurat. Kalau misalnya pakai yang solid seperti itu. Jadi balik lagi, memang tergantung dari modelnya yang kita model, yang kita modelkan itu apa, geometrinya, dan materialnya apa itu juga bisa dimodelkan. Apakah semakin kecil ukuranannya, hasil semakin valid? Iya, benar. Tapi kalau semakin kecil ukurannya itu, pastinya kompetensional time itu juga akan semakin tinggi, semakin lama gitu. Misalnya yang satu itu 5 menit, tapi yang satu lagi butuh 10 menit. Itu pasti akan lebih lama. Tapi itu 5 menit, 10 menit mungkin masih oke. Bisa juga nanti kasusnya sampai 1 jam, 2 jam, 1 hari. Jadi itu pasti akan kita mencapai, kita ingin mencapai si mesinnya yang tidak terlalu kecil, sehingga tidak terlalu lama, tapi tidak terlalu besar juga, sehingga hasilnya tidak akurat. Seperti itu. Untuk modelnya apa bisa dari format ASIS. Oke, misalnya kita lihat di sini ya. Kita lihat di geometri, apa saja extension yang bisa kita gunakan untuk di ANSIS. Oke, di sini bisa dilihat ini adalah hasil-hasilnya, extension-extension yang bisa digunakan. Untuk ASIS itu enggak bisa ya. Ini karena saya sebenarnya bukan dari background sipil ya. Mungkin bisa dikasih tahu kalau ASIS itu dari software apa ya, atau mungkin Mas Andri. Mas Andri mungkin tahu. Mas Andri, ASIS itu dari software apa ya? Soalnya biasanya kalau misalnya kayak yang model-model 3D gitu ya, kayak bisa dari Solidworks, dari Creo, dari Katiya, itu kan biasanya nantar ke STP nih ya. Entah ke STP, nah ini bisa juga nih. Ya, Mbak Agnes. Kalau di sini sih kita baru cari, ini 3D ASIS modeler is geometric modeling kernel developed by spatial cooperation part of the salt system. Berarti masih bagian dari keluarga software-nya Dazzle, Dazzle System di sini. 3D ASIS modeler. Buat bangunan ya, khusus buat rangka bangunan kayaknya. Iya, biasanya kayaknya. Mungkin nanti bisa di-import dulu, di-export dulu ke STP. Biasanya ini pakenya STP nih. Tukain kalau yang solid-solid. Oh, ini Mbak Agnes. Dat.sat.sat. Ini coba, ini saya cari. Ada nggak di format filenya? SAT ada. Ada ya? Ada ya, bisa-bisa berarti. Di sini ada sih di internet, saya cari acis.sat. Dari Revit nih, bisa nih. Dari Revit, dari SketchUp, itu juga bisa. Bisa, bisa, ya. Betul. Oke. Mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi aja ya, Mas Andri ya. Udah lebih. 15 menit nih. Boleh, Mbak. Ini mungkin yang dari saudara Yudi mungkin bisa didefinisikan nanti atau misalnya ditanyakan lebih lanjut maksudnya manual check-nya itu manual check apa. Terus selanjutnya terkait studi parametrik dimensi apakah menggunakan profil dari ANSIS atau kita buat lagi awal dari geometri. Kalau misalnya studi parametrik dimensi itu sebenarnya bisa banget di ANSIS itu nggak perlu buat lagi dari geometri awal karena kalau misalnya kita lihat nih di sini nah, ini misalnya contohnya ini ya. Di cross-section-nya. Di cross-section ini kan ada W1, W2, wala-wala. Nah, ini ada kotak nih. Nah, kotak ini kalau misalnya kita klik itu jadi P di sini. P itu artinya kita parameterize gitu. Jadi, nanti kalau misalnya nilainya kita ganti itu hasilnya kita bisa ah ya, nilainya bisa kita ganti-ganti. Ini tadi saya kasih P ya di sini. Terus saya lihat di sini. Nah, ini ada namanya parameter set. Nah, kalau kita double-click parameter set nah, di sini ada nih tulisannya W1 tadi. Jadi, kita nanti di sini bisa tambahin oke, duplicate design point. Nah, nanti di sini kita bisa ganti nih. Misalnya jadi 0,5. Gitu. Jadi, jawabannya bisa. Untuk melakukan parametri study dan kita nggak perlu ngelakuin geometri dari awal lagi. Seperti itu. Oke. Gimana, Mas Andri? Ya. Sudah. Sudah lumayan dari 15 menit ya. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ini Kakak menggunakan geometri dari ANSIS atau dari software lain ini kebetulan geometrinya dari ANSIS sih. Tapi kalau dari software lain juga nggak masalah sama sekali. Karena biasanya kalau di ini khusus maksudnya di contoh ini aja ya. Tapi kalau misalnya di model-model lain sering juga sih ngambil dari misalnya kayak dari GrabCAD gitu. Ngambil dari GrabCAD saya ambil aja misalnya yang extension STP. Itu nanti langsung bisa dilansi juga kok. Nggak perlu khawatir. Ya, kayaknya kecenderungan peserta hari ini yang hadir berbanjutan dari yang bangunan ya di teknik sipil ya. Ya. Berbagai geometri file yang baru-baru ini yang baru kami dengar. Soalnya background saya anus ya dari mechanical ya. Betul. Menarik juga sih. Menarik banget sih ini kalau kita eksplor-eksplor ke industri-industri lain ya sebenarnya. Coba mungkin nanti untuk mungkin nanti kalau ada event rangkaian simulasi mengenai building ya. rangka bangunan. Ini boleh di cek aja ya. Tetap ngikutin aja. Kita bakal tetap ada webinar webinar yang khusus untuk berbagai aspek teknik juga yang lain. Tidak hanya terbatas di mechanical juga tapi di bagian sipil engineering juga bisa. Terutama yang menyangkut dengan kapabilitas dari ANSIS itu sendiri. Jadi karena ANSIS itu ya namanya juga si computer edit engineering ya. Dia bukan computer edit mechanical engineering doang ya. Cuma buat mechanical tapi dia juga buat semua engineering. Jadi tetap dipantau aja melalui akun sosial media kita. Oke selanjutnya mungkin untuk presensi ya. Ini saya share dulu bagi peserta yang menanyakan presensi. ini link presensinya. Boleh silahkan bagi peserta untuk mengisi yang sudah hadir. Soalnya nanti kita juga akan memberikan sertifikat ya. Sertifikat ke tip-tip email peserta yang tadi sudah mendaftar dan juga sudah hadir. Nah boleh diisi dari kolom feedback ini. di tdurl.com slash opt script feedback atau di scan aja scan barcode disini. Silahkan diisi ya. Oke kalau sudah seperti itu saja mengenai webinar kita pada siang dan sore hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir yang sudah meluangkan waktunya juga untuk sore-sore yang ikuti acara kita acara webinar kita pada hari ini. dan juga tadi ya untuk rekaman ya kita akan upload di tadi di channel Youtube Optimix boleh di cek aja di Youtubenya ya. Dicari aja channelnya. Kemudian juga subscribe jangan lupa. Dan juga untuk kegiatan webinar selanjutnya ditunggu aja dipandau terus aja melalui akun sosial media. Oke itu saja dari saya dan Bu Agnes. Terima kasih partisipasinya Pak Swarta dan salam selamat sore. Terima kasih semuanya. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kepoin Youtubenya. Ya. Oke Max mungkin. Oke. Saya izin live ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Masa rey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.